Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi ya dimana rekomendasi hanya merekomendasikan, ya itu dia sih ya memang itu tujuannya dan disini saya ingin merekomendasikan tentang M.2 SSD NVMe jadi yang sebelumnya adalah yang BNM, jadi ini adalah yang M atau mungkin yang NVMe gitu ya dan kalau kalian gak tau juga itu perbedaannya ada di slotnya dan di speednya itu secara singkatnya dan mungkin untuk yang lain-lainnya ya mungkin kalian bisa reset sendiri dan ini tujuannya bukan untuk menceramahi, mengkuliahi, saya yang paling benar enggak disini tujuannya hanya ya untuk ngasih tau ke kalian aja ya kalau misalnya kalian mau beli atau mungkin mempertimbangkan beli jangan-beli jangan atau kalau kalian misalnya lagi bingung gitu ya ya biar gak salah beli silahkan nonton video ini ya dan disini kita akan langsung saja buka ke Tokopedia gitu ya langsung mungkin disini akan lebih cepat mungkin videonya dibanding yang pertama karena yang pertama ada pembahasan-pembahasan campuran gitu ya dan disini saya tidak di-endorse oleh Tokopedia atau apapun itu dan ya tidak ada yang meng-endorse sinal saya gitu ya dan disini kita akan cari saja langsung M.2 NVMe gitu ya atau mungkin langsung aja deh kita disini ke 970 EVO langsung ya ke Samsung gitu ya dan ya kalau gak salah Samsung itu memang yang paling bagus ya untuk NVMe gitu dan 970 EVO harganya 1,3 sekarang dulu saya beli gitu ya kalau kalian mau tau juga harganya sekitar 1,5 gitu ya dan sekarang udah lebih murah gitu mungkin kalau saat video ini rilis mungkin udah 1,1 mungkin udah bisa lebih murah lagi disini saya record bulan September ya mungkin bisa lebih murah lagi dan ini adalah NVMe yang saya pakai gitu ya jadi ini speed dengan harga tuh setara gitu karena ada gitu ya yang memang performanya gila gitu ya performanya gila dan ya harganya juga gila gitu memang ya ini yang EVO ini adalah yang paling stabil menurut saya jadi harganya murah dengan performa yang lumayan bagus juga gitu ya tarik gitu ya jadi saya saranin langsung aja beli 970 EVO plus gitu ya karena gini pak ya saya menggunakan SSD ini jujur aja saya tidak pernah dapet blue screen di laptop saya gitu saya gak pernah nge-lag dan bootnya saat pertama kali pakai SSD sampai sekarang udah 2 tahun kalau gak salah itu tetap aja segitu tetap 20 detikan pak ya jadi kalau kalian tau juga sih saya menggunakan 360 security kan kalau itu kan ada nih disininya ada semacam apa waktu yang dipakai untuk bootnya atau mungkin disini kita akan lihat aja deh task manager ya dan disini task managernya disini kita akan ke performance eh performance startup ya nah disini biostrumnya adalah 6,4 detik ya dan itu kenceng banget sih 6,4 detik ya dan ya mungkin ya kita buletin aja lah 7 detik gitu ya dan itu lumayan kenceng dan sampai saat ini tetap 7 detik gitu ya dari pertama beli gitu sampai sekarang gitu dan aplikasinya tetap dan ya loading speednya juga jadi tetap aja gitu gak makin lambat karena ada gitu ya SSD yang contohnya abang saya gitu yang bawaan dari laptopnya merk Suns gitu jadi itu makin sini tuh makin lama gitu dan ngebuat partisi aja lama gitu dan semua memang lama kalau saya buka Google Chrome yang asalnya lama pakai SSD jadi tarik gitu kan buka apapun jadi gak nge-lag gitu main Tomb Raider yang asalnya nge-lag jadi gak nge-lag gitu dan itu damn dude gitu kan lumayan banget gitu kan dan ini untuk 970 EVO gitu kan ini lumayan banget gitu kan untuk speednya nih 3500 dan 3200 Mbps deh jadi kalau ngopiin itu kenceng banget gitu kan dan saya sih untuk menggunakan SSD ini hanya untuk OS ya jadi kalau kalian tahu juga ini yang 250GB ini 150TBW atau mungkin terabyte write ya kalau gak salah jadi itu adalah batas tulisnya ya jadi batas tulisnya kalau udah nyampe yaudah mungkin gak tahu apa sih yang bakal terjadi mungkin apakah SSDnya bakal mati gak tahu juga tapi setelah 2 tahun saya menggunakannya ini hanya kepakai sekitar 4TB atau mungkin 4TB kalau 150TB itu sekitar kalau di PS4 mungkin atau mungkin di Xbox itu sekitar 1500 kali ngopiin Rated Redemption jadi 1500 kalinya tuh satu kali install, hapus, install, hapus, install, hapus terus aja gitu gitu ya sampai 1500 kali baru habis gitu ya untuk batas tulisnya dan gak tahu juga sih apakah kalau misalnya batas tulisnya ini habis gimana dan mungkin bisa dibawa ke tempat servis juga gak tahu dan ini adalah SSD yang paling saya rekomendasikan dengan harga yang masih ngotak dan performanya bagus gitu ya daripada yang pro kalau kalian tahu misalnya yang pro boh harganya mahal banget gitu kan walaupun performanya ya memang sih memang jauh gitu ya walaupun misalnya batas tulisnya misalnya nih batas ininya misalnya batas tulis speednya ini memang misalnya sama gitu kan hampir ya bisa bilang sama ya kalau gak salah 3700an tapi itu kayaknya lebih cepat untuk yang pro gitu kan lebih stabil lah mungkin di suhu atau mungkin di apapunnya tapi ini lebih murah gitu kan dan kalau ditanya size-nya berapa 250GB cukup menurut saya untuk untuk OS doang gitu ya disini kalian kalau misalnya melihat disini dis PC itu kan 88GB karena ini saya juga ada file-file download gitu kan nih disini banyak banget gitu kan dan ya mungkin nanti saya juga akan bersihin dan 250GB sekitar 230 yang jadinya dan cukup menurut saya gak harus ditambahin lagi kayaknya dan ini udah kenceng gitu kan dan atau mungkin kalau misalnya ada brand yang mau meminjamkan SSD saya buat dibandingkan yang lebih bagus yang mana ya boleh boleh aja kalau saya emang gak patah dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya mungkin ini lebih versi lebih pendeknya gitu kalau yang part ke satu kan kalau gak salah sampai 18 menit ya saya recordnya cuman gak tau kalau diedit gak tau jadi berapa menit dan ya ini yang paling saya rekomendasiin karena harga ya bagus gitu kan harganya gak terlalu mahal performanya bagus dibandingkan ada dengan SSD lain gitu ya walaupun dibandingin misalnya dengan SSD pemandingnya yang speednya lebih kenceng tapi Samsung lebih kenceng Pak ya kenapa? karena walaupun Samsung terjadi throttling gitu kan terjadi throttling tapi ngopinya tuh cepet gitu lebih cepet dari yang suhunya lebih rendah lebih dingin harusnya SSD semakin rendah itu kan semakin kenceng gitu kan itu kan semakin kenceng kan ngopinya biasanya cuman Samsung lebih kenceng gitu ya itulah kenapa saya lebih memilih Samsung gitu ya untuk Envimi ya walaupun nanti keluar kayaknya sih Gen 4 nya mungkin kalau laptop saya support ya saya pakai aja gitu ya Gen 4 cuman kayaknya sih untuk Gen 3 ini udah cukup ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk video rekomendasinya dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax